Sedara sekelompok masyarakat yang tergabung dalam rembuk rakyat periangan timur mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto bersanding dengan Ganjar Pranowo di pemilu Presiden 2024. Warga yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Garut, Banjar, dan Ciamis berkumpul di gedung Somantri di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk bersatu di pemilu Presiden 2024 mendatang. Mereka menilai Prabowo sebagai negarawan terbaik, begitu juga Ganjar Pranowo dianggap memiliki integritas yang sama baiknya. Yang terhormat Kita ingin semua bersatu mendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo ini bersatu, jadi tidak ada unsur apapun, tapi ini proses dukungan murni militansi Prabowo dan Ganjar. Untuk beliau bisa bersatu di pemilihan pemilu 2024 nanti. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, untuk calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto terbuka bagi siapapun, termasuk Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo. Menurut Hasim, meski elektabilitas Ganjar tinggi, jika dipasangkan dengan Prabowo, Ganjar lebih tepat menjadi Wakil Presiden. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catetan ya, Pak Prabowo calon Presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon Wakil Presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Jadi saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka ya, sebagai calon Wakil Presiden.